Hari Minggu 7 Mei lalu, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menghadiri Agenda Relawan Amanat Indonesia, Deniz Indor Sendaya. Agenda ini secara simbolis merupakan pengukuhan dan pendekarasian Relawan Amanat Indonesia untuk mendukung dan membantu kemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Koordinator Amanat Indonesia, Sahrin Hamid, merupakan anggota Partai Amanat Nasional. Diketahui, PAN telah berkoalisi dengan Partai Beringin dan P3, namun keretakan terlihat secara langsung usai P3 mendeklarasikan telah mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Namun isu keretakan ini ditepis oleh ketiga ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Terkait anggotanya yang tergabung dalam Relawan Amanat Indonesia, Ketua DPP PAN, Saleh Pertahunan Daulai mengatakan, PAN akan mengevaluasi dan memberi sanksi terhadap kader-kadernya yang turut dalam Relawan Amanat Indonesia itu. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Saleh menegaskan bahwa inisiator Relawan Amanat Indonesia, Sahrin Hamid, sudah tidak aktif dalam pengurusan PAN. Dalam kesempatan lain, Sahrin Hamid menegaskan dirinya hingga saat ini masih tercatat sebagai kader PAN. Bahkan dia mengklaim, Ketua Umum Partai dan Ketua DPP PAN telah mengetahui sejak lama pembentukan Relawan Amanat Indonesia. Sampai saat ini, dirinya dan beberapa kader PAN yang tergabung dalam Relawan Amanat Indonesia belum mendapatkan teguran dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Padahal Relawan Amanat Indonesia sudah bergerak mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sejak November 2022. Ini adalah aspirasi dari kader PAN. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ini diketahui oleh Ketua Umum ataupun oleh DPP PAN, saya kira Ketua Umum ataupun DPP PAN tahu. Karena ini sudah sejak lama kita suarakan ya. Kita memunculkan ke publik pertama kalinya itu di bulan November 2022. Jadi, ini sudah tahun 2023, 2022 kita melakukan press conference yang dihadiri juga relatif sama oleh para deklarator amanat Indonesia. Menurut pengawat politik Adi Prayitno, hal seperti ini biasa terjadi. Menurutnya, deklarasi yang dilakukan oleh kader-kader PAN dengan mendukung Anies merupakan bentuk kekecewaan terhadap pengurus pusat. Kekecewaan sekalipun elitnya itu dekat dengan Jokowi, dekat dengan Ganjar Pranowo, dekat dengan PDP. Masih banyak juga basis konstituen mereka yang iman politiknya ke calon yang lain. Ada yang ke Prabowo, ada yang ke Anies, ada yang ke Sandi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu fenomena politik biasa dalam politik kita. Adi menambahkan, partai-partai yang tidak memiliki sosok calon presiden yang akan diusung dalam pilpres nanti, akan berpeluang untuk mendukung capres yang diusung oleh partai lain. Bela Mula Hela, Arief Tidiawan, Jakarta.